IPv6 secara otomatis. Default-nya kalau kita pakai IPv6 itu semuanya sudah akan terkonfigurasi secara otomatis. Kita tinggal pakai sebetulnya. Yang akan kita pelajari ini konfigurasi yang di-router tentunya. Misalnya ini kita punya router 29.11. Saya hubungkan dengan switch 2.960 dan 1 PC. Di switch-nya kita masuk port berapa saja. Kita tidak akan konfigurasi switch tadi ini. Konfigurasi router saja. Dan PC-nya tentunya. Nah ada beberapa cara kita mengkonfigurasi IPv6 di jaringan seperti ini. Jadi ada beberapa cara nanti. Ada tiga cara nanti. Cara yang pertama itu SLAAC. SLAAC itu stateless address auto configuration. Dan yang kedua nanti stateless di ACP. Terus yang ketiga. Terus yang ketiga stateless di ACP. Oke, teman-teman tadi kita hari ini. Kita mulai dari yang SLAAC dulu. Jadi stateless address auto configuration. Di sini ada stateless, ada juga stateful. Ini bedanya apa? Kalau kemarin kita sudah belajar di ACP version 4. Konsepnya kalau kita pakai di ACP server itu adalah di ACP server punya kumpulan alamat IP, pool, isilahnya itu ya. Terus kemudian dipinjamkan ke klien. Sehingga di ACP server akan mencatat. Punya catatan ya. Alamat IP ini dipinjam perangkat mana. Alamat IP ini dipinjam perangkat mana. Ada catatannya. Kalau yang stateless, baik nanti SLAAC maupun stateless di ACP ini ya. Kalau yang stateless itu prinsipnya adalah klien akan membuat sendiri alamatnya. Tentunya dengan suatu informasi. Jadi membuatnya tidak sembarangan. Membuatnya tidak sembarangan. Tetapi ada informasi yang diberikan. Silahkan, jadi router akan menginformasikan kira-kira seperti ini. Silahkan buat alamat sendiri dengan catatan ABCD dan seterusnya. Dari informasi ABCD yang didapatkan tadi, mungkin klien membuat alamat IP sendiri. Sehingga nanti bisa berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lain. Termasuk juga bisa terkoneksi ke internet. Karena klien membuat alamat IP sendiri, maka di server tidak ada catatannya. IP ini dipakai klien mana, IP ini dipakai klien mana, tidak ada catatannya dan tidak. Jadi kalau di V4 kemarin konsepnya kliennya nyewa, nyewa IP dari di ACP server. Kalau sudah habis masa sewanya akan dikembalikan. Bisa diperpanjang sewanya, tapi harus diminta ulang. Kalau yang stateless, klien membuat sendiri alamat IP-nya. Kemudian yang ketiga ada state pool juga. Kalau state pool ini sama persis seperti di ACP V4 berarti. Jadi sistemnya sewa. Klien menyewa IP di ACP server. Jadi ada tiga macam. Kita akan mulai dari yang pertama dulu, stateless sub-trace auto configuration. Nah, di sini teorinya yang lengkap nanti ada di slide. Cuma slide-nya belum selesai saya buat. Jadi belum saya upload, belum sempat saya upload. Tapi nanti akan segera saya upload. Jadi konsepnya itu dari konfigurasi ini, kita cukup mengkonfigurasi alamat IP di router. Jadi default-nya itu SLA-AC nanti akan aktif. Kita cukup konfigurasi di router. Nanti secara otomatis di PC akan terkonfigurasi. Kalau kita lihat, cek di PC dulu. Untuk kuliah ini, kita nanti hanya konfigurasi IP-V6 saja. IP-V4-nya tidak kita konfigurasi. Walaupun dua-duanya bisa kita konfigurasi secara bersamaan. Istilahnya itu dual stack. Dual stack itu menggunakan alamat IP dari PC-V4 dan PC-V6 secara bersamaan. Tapi supaya fokus di PC-V6, maka yang PC-V4 tidak kita gunakan. Kalau kita lihat di sini, di sini sudah ada IP PC-V6 yang terkonfigurasi otomatis. Istilahnya adalah link lokal address. Link lokal address itu apa? Link lokal address itu kalau di IP versi 4 itu apipa. Kalau kita, ini saya pindah ke DHCP, dia akan requesting IP address. Tapi kalau tidak ada DHCP server, maka dia akan mendapatkan alamat apipa. Dia akan mendapatkan alamat apipa. Kalau di IP versi 6, apipa ini secara otomatis langsung diberikan. Istilahnya di sini adalah link lokal address. Di sini link lokal address. Dia dapat alamat IP seperti ini. Saya berikan ke statik lagi. Jadi setiap perangkat yang mendukung IP versi 6, pasti dia secara otomatis akan mempunyai link lokal address ini. Dia membuat sendiri. Dia akan mengenerate sendiri, membuat sendiri alamat link lokalnya sendiri. Nah, ini ke IP versi 6-nya. Ini kalau saya klik otomatis, dia belum dapat alamat IP. Belum akan dapat alamat IP karena belum kita setting di router-nya. Di router-nya harus kita setting terlebih dahulu. Jadi kita berpindah di router. Kita masuk ke CLI. Ini pilih no saja. Enable. Configure terminal. Oke. Nah, langkah pertama kalau kita ingin menggunakan IP versi 6, kita harus mengaktifkan unicash routing di IP versi 6. Di default-nya di sini tidak aktif. Biar kalau IP versi 4 kan langsung bisa kita gunakan. Kalau di Cisco router. Kalau untuk IP versi 6 harus kita aktifkan pakai perintah ini, IPv6 unicash routing. Enter. Kemudian baru kita konfigurasi IP versi 6-nya. ini saya buat dulu. IP versi 6-nya itu panjang. Misalnya ini saya buat. alamat ini ya. Aaaaaa 1.2.2.1 ya. Seles. 64. Oke. Oke. Sebelum kita masuk di sini ya. IP versi 6 itu dibagi menjadi beberapa. ada beberapa istilah yang mungkin perlu kita pelajari dulu. Ada yang namanya gua. Gua itu globally. Globally. Unique. Unique. Trash. Ini kalau di IP versi 4 setara dengan IP publik. Terus ya tadi ada link lokal tuh ya. Lokal ya. Unique. Trash. Selengkapnya ini ya. Tapi bisa kita sebut link lokal gitu aja ya. Ini kalau tadi di IP versi 4. Sama dengan APPA tadi ya. Nah terus ada ula. Ula itu. Unique. Unique lokal address. Nah ini kalau di IP versi 4, IP privat. Sorry. IP privat. Nah yang kita gunakan di sini IP gua. Global Unique atau IP publiknya. IP gua. Kita jarang sekali nanti pakai yang ula. IP privatnya itu jarang dipakai. Jadi kita konfigurasi pakai gua IP publik. Misalnya IP-nya seperti ini. Ini IP-nya IP versi 5. Konfigurasi di tadi interface. Apa ini? Nanti interface. GI 0.0. Kalau gue salah. GI 0.0. Kita masuk ke interface. GI 0.0. Nah kalau mau konfigurasi alamat IPv6. Ini kita harusnya IPv6. IPv6 address. Jadi mirip dengan IP versi 4. Kalau IP versi 4 kan cuma IP address. Ini IPv6 address. Kemudian IP-nya ini ya. 2001. AAA. 2.21. 2.2 itu untuk meringkas. Kalau di tengah-tengahnya itu 0.0. Semua. 0.0. Semua itu kita ringkas. Jadi 2.21. Terus slash 64. Jadi kita nggak pakai subnet mask. Tapi pakainya slash 64 gini. Terus no shutdown untuk mengaktifkannya. Supaya hijau disini. Kita tunggu sampai hijau semua. Sambil kita cek juga disini. Konfigurasi-nya. Kita tunggu sampai warnanya hijau. Nah ini sudah hijau. Apakah akan dapat alamatnya. Nah ini sudah dapat ya. Sudah dapat alamatnya seperti ini. Oke. Jadi berhasil dia dapat. Nah default gateway-nya kok dapatnya ini. Ini adalah alamat IP link lokalnya rotor 0. Sekarang tadi. Ini kalau. And low. Show. IPv6 interface. IPv6 interface. Kalau khusus di IPv6 section. jadi disini alamatnya ini, link lokalnya ini, itu yang jadi default gateway nya. Nah, sebetulnya link lokalnya ini bisa kita ubah sebetulnya. Cara mengubahnya, kita masuk lagi konfigur terminal, masuk interface GI00 lagi. Kita mau mengubah link lokalnya, IPv6, address, kita bisa ubah jadi pendek, diawali selalu FE80 kalau untuk alamat link lokal. Supaya dia pendek, titik 2, titik 2, 1 langsung. Di belakangnya harus kita tambah link lokal. Ini cara untuk mengubah alamat link lokal. Seperti itu saja, kita cek lagi apakah sudah berubah, ini sudah berubah. Jadi pendek, ini juga berubah jadi pendek. Jadi kita bisa mengubah alamat link lokalnya. Supaya dia jadi pendek. Nah, itu adalah SLAAC. Stateless Address Auto Configuration. Ada kelemahan dari SLAAC ini. SLAAC ini kelemahannya adalah dia tidak bisa menyertakan informasi mengenai DNS server. Jadi kita nggak bisa menambahkan informasi DNS server di sini. Tidak ada perintah untuk menambahkannya, itu nggak ada. Jadi kita nggak akan dapatkan DNS servernya kalau cuma pakai SLAAC. Oke, sebelum kita lanjut ke stateless DHCP, ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kita tes ping. Ping bagaimana? Ping alamat link lokalnya, .2.21. ada replay ini. FA80.2.3.1, tadi link lokalnya router. Terus kalau ping guanya router, di 2001 AAA AAA.2.21 2.21, yang harusnya reminder juga. Ping alamat video ini tadi. Oke